Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang angkat bicara terkait pengajuan mosi tidak percaya terhadap dirinya dan pemecatan Usman Sabta dari kursi Ketua Umum Partai Hanura. Usman Sabta yakin Dewan Pemindahan Hanura Wiranto juga tidak setuju dengan pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Hanura. Ketua Umum Hanura Usman Sabta Odang menanggapi santai rencana sejumlah Dewan Perwakilan Daerah Partai Hanura yang akan mengajukan mosi tidak percaya kepada dirinya. Pihaknya menilai tindakan yang dilakukan itu tidak tercantum di dalam ADART Partai Hanura sehingga hal itu bisa dipastikan ilegal. Sebelumnya Usman Sabta memecat Sekretaris Jenderal Hanura Syarif Udin Suding pada 14 Januari lalu. Usman Sabta mengatakan Wiranto juga telah menyetujui pemecatan Syarif Udin Suding sebagai sekjen dengan alasan indisipliner. Lebih lanjut Usman Sabta juga mengaku telah berkomunikasi dengan Wiranto terkait masalah tersebut. Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil yang ingin merusak partai pasti akan kita lawan dan kita tertipkan. Yang kedua ketegasan saya dalam melakukan langkah-langkah terutama organisasi dan keuangan partai itu harus jelas masuk ke dalam partai. Jadi di luar itu ya itu tanggung jawabnya mereka. Kita tidak akan mau bertanggung jawab. Dan di sini ada bendara umum. Kenapa bendara umum ini? Sekarang berfungsi bendara umum ini sebagai bendara umum yang mengatur tentang keuangan dan tahu persis apa-apa yang terjadi. Sehingga kita melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menertibkan organisasi. Kedua, ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DVR RI akan dikenakan sumbangan 1-2 miliar itu bohong. Yang ada kalau potensi itu justru partai yang akan membiayainya. Pasti Pak Wiranto nggak setuju. Kenapa? Nggak ada dasar untuk memecat. Kalau dia setuju pecat, saya pecat balik Wirantonya. Nggak mungkin lah. Wiranto kan orang tua. Ya dia mengerti organisasi, dia mengerti politik. Dan dia yang meminta saya untuk menjadi ketua. Tiga kali dia datang menemui saya untuk minta menjadi ketua umum partai ini.